Menuju ke informasi selanjutnya pebirsa, Bulan Timbang Balita, Dinkes bagikan ribuan vitamin A. Berikut informasi selengkapnya. Dinas Kesehatan Kota Pekalongen terus mengencarkan upaya peningkatan kualitas kesehatan bagi bayi dan balita melalui posyandu dan puskesmas. Salah satu caranya melalui kegiatan Bulan Timbang Balita, di mana sekitar 19.500 vitamin A dibagikan kepada bayi dan balita melalui poskesmas dan posyandu pada Februari ini. Dengan rincian 17.000 untuk balita dan 2.500 untuk bayi serta penimbangan serentak. Nantinya data yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan data bayi stunting, gizi buruk, balita normal maupun lainnya. Subkoordinator Kesehatan Keluarga atau Kesega dan Gizi pada Dinas Kesehatan, Happy Ika Fatmawati menyampaikan bahwa bulan timbang balita dilakukan pada bulan Februari dan Agustus setiap tahun. Penimbangan serentak ini dikatakan Happy untuk mengetahui terkait hasil pengukuran antropometri, yaitu penimbangan berat badan dan tinggi badan pada bayi dan balita usia 0 hingga 59 bulan. Ini kantornya yaitu pengukuran antropometri, yaitu pengukuran berat badan maupun panjang badan atau tinggi badan dari bayi dan balita yang ada di wilayah posyandu, yang ada di kota Pekalongan. Tentunya pasti ada target ya dari sasaran kurang lebih bayi balita usia 0 sampai... Lebih lanjut pihaknya sudah mendistribusikan vitamin A ke puskesmas dan posyandu untuk diberikan kepada bayi dan balita dengan mendatangi rumah warga maupun datang langsung ke lokasi. Happy menambahkan vitamin A bagi balita sangat banyak manfaatnya, seperti meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan infeksi seperti campak dan juga diari. Kintana Agna, Batik TV melaporkan.